Hai, good morning grade 3. How are you today? Mr. Inko hopes I love you are in the good and healthy condition. Selamat pagi anak-anak kelas 3. Mr. Inko harap kalian semua dalam kondisi sehat dan dalam kondisi baik. We already playing on the previous activity. Kita sudah bermain pada aktivitas sebelumnya. And now, we will have another game. Dan saat ini kita punya permainan lain. Do you want to know what is the game? Apakah kamu mau tahu permainannya seperti apa? Oke, let's check it. So, this is the instruction. Mr. Inko akan membaca this instruction for you. After the fun activity in the previous activity, we will learn to play again within these two weeks. The game is, where is the house? You will see a map and get an example from Mr. Inko. Then, you will match which house is right using the map by reading the description of the direction. You just have to draw a different color line for each image. Make sure you join the Google Meet session as scheduled to get explanation and further fun activities or to discuss and ask questions related to these activities. You may use tool like a dictionary or translation application. Have a nice play. Setelah seru bermain pada aktivitas sebelumnya, kita akan belajar melalui bermain lagi dalam dua minggu ini. Permainannya adalah, Di mana rumahnya? Hmm, di mana ya rumahnya? Kalian akan melihat sebuah peta dan memperoleh contoh dari Mr. Inko. Kemudian, kalian akan mencocokkan rumah mana yang tepat menggunakan peta dengan membaca deskripsi arah yang ada. Jadi, nanti kalian lihat rumahnya yang mana atau warna apa. Kalian akan cari mana nih arah yang sesuai dari deskripsinya. Nanti Mr. Inko akan berikan contohnya. Oke, yang perlu kalian lakukan adalah cukup menarik garis dengan warna yang berbeda untuk setiap gambar. Jadi, nanti gambar rumahnya itu berbeda-beda. Kalian bisa tarik garis dengan warna yang berbeda atau sama dengan rumahnya, nggak apa-apa. Nah, pastikan kalian bergabung pada sisi Google Meet sesuai jadwal. Kenapa? Untuk memperoleh penjelasan. Dan pastinya akan ada banyak aktivitas menyenangkan lainnya. Atau kita bisa berdiskusi dan bertanya terkait aktivitas tersebut. Kalian boleh menggunakan alat bantu. Yaitu berupa kamus atau aplikasi pengerjemah. Selamat bermain. Mr. Inko also provide our vocabularies. Mr. Inko juga mempersiapkan sebuah kosa kata di sini. Ada daftar kosa kata. Contohnya di sini. Go straight. Ambilah jalan lurus menuju atau menyusuri. Go down. Pergi ke atau menuju. Along. Sepanjang. In front of. Di depan. Turn. Pelok. Di side. Di samping. Between. Di antara. Railway. Rail kereta. Central park. Taman kota. Maaf Mr. Inko salah tulis di situ. Harusnya taman kota. Crossroad. Perempatan. Three junction. Pertigaan. Junction. Persimpangan. Oke. Mr. Inko akan perbaiki dulu di sini. Sepertinya Mr. Inko salah tulis. Nah. Di sini Mr. Inko akan perbaiki dulu ya. Oke. Di sini. Taman kota. Oke. Taman kota. Oke. Oke. It's already fixed. Nah. Sudah diperbaiki. Jadi. Ini adalah refer kosa kata yang dapat kalian gunakan. So. This is the map. Ini adalah petanya. Asik kan. Kalian lihat petanya. Nah. The blue house. This blue house is Mary's house. Rumah yang biru ini adalah rumahnya Mary. How to get to Mary's house. Bagaimana kita menuju rumahnya Mary? Kita akan mulai selalu dari bintang. Ingat. Selalu mulai dari bintang. Oke. Let's read the description. And Mr. Inko will read this for you. Start at the start. Mulailah dari bintang. Go down main road and go past the restaurant, the fish shop, and the library. Pergi menyusuri sepanjang main road. Melewati. Apa ini ada apa saja di sini? Lihat coba. Melewati. Fish shop. Fish shop. Perpustakaan. Library. And then turn left into west street and go towards the station. Nah. Belok kiri menuju west street. Menuju stasiun. Mengarah kepada stasiun. Nah. Di sini ada keterangannya. Mary's house is on the left in the front of the station. Rumahnya Mary ada di sebelah kiri di depan stasiun. Hmm. Nah. Oke. Nah. Ini. This is the direction. Ini adalah arahnya. Ini adalah rumahnya Mary. So. This is the game. You will match which house. Kalian akan masuk dalam permainannya. Mencocokkan mana rumahnya. So. This is the game. We have John's house. Mohammed's house. Takahiro's house. And Gustav's house. Ada rumahnya John, Mohammed, Takahiro, dan Gustav. And this is the description. This is random. Ini adalah deskripsinya. Arah-arahnya. Dan ini acak. Nah. Kalian tugasnya adalah membaca, memahami deskripsi arah ini. Dan menarik garis mana yang tepat rumahnya. Bagaimana bisa tahu? Dengan melihat pada petanya. So. This is the house. And this is all the direction. This is the random direction. What you need to do is to read and understand. This direction. So you can find which is the house that have a correct direction. Jadi kalian ketika sudah membaca, memahami. Jadi tahu mana nih rumahnya yang tepat. Bagaimana caranya. Match with the map. Cocokkan dengan petanya. It will be fun. Oke. So. That's all from Mr. Inko today. Itu saja dari Mr. Inko hari ini. Mr. Inko really hope all of you are still in the health. In the healthy condition. And good condition. Itu saja dari Mr. Inko. Mr. Inko selalu berharap kalian dalam kondisi yang baik dan sehat. Dan selamat bermain. Hai, Finesse Play guys. Bye-bye. Bye-bye.